Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys ketemu lagi Jadi balik lagi di video bareng Arinis Nah depan kita ini Ada sesuatu yang mungkin bisa dibilang Kali pertamanya gue coba untuk Bahas di Youtube ya Jadi kalau misalnya kita lihat di Youtube temen-temen Itu kayaknya sudah 2 tahun lalu Produk dari Wiko Smartphone ini ya dan kali ini Rasanya bisa dibilang mungkin pemain lama Yang kini hadir kembali Senang sih jadi makin lebih banyak ya Untuk pilihan atas-atas buat temen-temen Nyari sebuah smartphone Dan disini ada yang menarik nih guys Jadi sempat baca juga di beberapa artikel temen-temen media Dan katanya Wiko ini adalah asal Perancis Kalian asal mana? Nah jadi ya Wiko View 4 Jadi nih kalau misalkan gue perhatiin Kok miring mejanya Perhatiin disini kayaknya dia mengerupankan Untuk bagian layarnya yang cukup lega guys Karena layar gue itu sekitar 6,5 inch Nanti kita lihat Resolusinya diberapa ya Jadi box seperti ini Ini ada full color gitu Dan disini ada sedikit bocoran Daripada layar depannya Ada notch do drops gitu View 4 Oke dan di bagian belakangnya Disini Tampak jelas banget ya guys Beberapa kelebihan yang dibawahnya Bisa dibilang mungkin ini spesifikasinya ya Secara singkat aja Dan mulai katanya baterai itu Tahan 3 hari penggunaan Iya baterai sebesar 5000 mAh Jadi klaim dari Wiko sih Katanya dengan 5000 mAh ini Tahan kurang lebih sekitar 3 hari nih guys Tergantung sih penggunaan untuk apa ya Terus ini memiliki triple camera Dimana kamera ini sudah cukup lengkap ya guys Dan mulai ultrawide Ada juga depth camera Hingga lensa utamanya 13MP, 2MP dan juga 5MP Dan memiliki kapasitas RAM dan ROM yang cukup lega Yaitu 3GB dan juga internet mengurangi sebesar 64GB CPU-nya CPU-nya nanti kita lihat ya Lalu sedang untuk bagian layar sendiri 6,5 inch dan resolusinya tuh Sayangnya masih XD Plus Dan juga untuk kamera depan sendiri Selfie-nya tuh 8MP nih guys Dan gak lupa ada kapanya dengan Android 10 Sudah cukup lengkap nih kayaknya ya Disini sih Tuh Ada ala-ala Prancis gitu guys Tuh gue belum tau Sebenarnya bener-bener pasnya kayak gimana ya Karena emang Ya jadi gitu Belum bisa ngomong panjang banget Tentang si Wiko ini Karena emang ini HP-nya tiba-tiba nyampai Dan ya kita lihat Nanti perkembangannya kayak gimana Apa secepat yang itu gitu kan ya Dan bener-bener untuk harga sendiri Itu di harga 1,4 jutaan Untuk harga flash sale-nya Harusnya gak berada jauh lah ya Dengan harga yang normalnya Yaudah Langsung aja kita unboxing Untuk si Wiko Vue 4 ini Ini By the way Kayaknya masih belum versi resminya ya Jadi kalau temen-temen Mau beli yang Wiko Vue 4 ini Wajib lah yang resmi Ya Apalagi sekarang lagi masalah Blokir IMEI ya Jadi kayak sedikituloh guys Kemarin juga kejadian Gue dapet HP yang belum resmi Tiba-tiba pas Gue cairkan Cik Cairkan ya Sebagai bentuk apresiasi gue Tiba-tiba Bermasalah dong IMEI-nya Dan yaudah Dibalikin lagi HP-nya Terus yang rugi siapa Ya gue lah ya Ribet Jadinya ngurusnya Jadi tolonglah Buat semuanya mungkin ya Gak cuma Wiko doang Tolonglah kasih yang resmi Gitu ya Ini dia View 4 Dia 3Ds 5000mAh Wih Belakangnya Hehehe Kita taruh dulu Lalu disini kita cek Lagi-lagi Ini ada lagi By the way Kotaknya Lentuk-lentuk gitu loh guys Dari tadi gue tuh bikin Salafokus Gede banget Karena kotaknya Disini dapetin Buku panduan singkat Buku panduan singkat Wih lucu banget Warna hijau Seneng deh Dan juga Ini apa Oke Safety books Apalagi nih Google Assistant Oh Lalu dapetin juga Kabel data Yang Micro USB Ini guys Sayang banget ya Masih micro USB Yang biasa Mana eh kak Gak kelihatan Nah nih Tuh ya Dan dapet juga Kepala charger Dengan outputnya Adalah 5V 1A Atau Katakanlah 5W Ya guys Oke Jadi tuh ya Si box daripada VU4 Belum dilengkapi dengan Earphone Ataupun softcase Jadi Sesebat softcase Jadi misalnya Kayak gimana sama smartphone-nya Kita rapi dulu Dan jatuh Sip Lepik lagi di video Unboxing-nya Bagi temen-temen yang baru-baru Bergabung Detail hari ini Sama unboxing-nya Seperti ini ya Ngomongnya itu Panjang Kali lebar Kali tinggi Dan sekarang tuh Lebih kerasa pertama Pada saat Nyoba si smartphone-nya Jadi ini guys VU4 Ico VU4 Kita klatik aja langsung Jadi gue pengennya Dengan varian warna Cosmic Blue Dan sebenernya ada 2 varian warna lagi Dimana Cosmic Gold Dan juga Cosmic Green Itu gue belum tau ya Keduanya Eh ketiganya Bakal masuk resmi Indonesia Apa enggak Tapi yang jelasinnya adalah Cosmic Blue Ini tadinya Gue agak Bingung nih guys Gue pikir nih Warna listnya tuh Bener-bener gold gitu Ternyata Perpanduan gitu dong Antara gold dan juga Biru Nefi Kenapa nih Oke Jadi disini ya Wiko Ini kameranya lucu banget Pipih banget guys Enggak ada sedikit tonjolan Jadi bener-bener rapih banget Kalau temen-temen taruh di permukaan datar Dia bakal rata gitu Kameranya disini ada 3 Tadi ada ultrawide Ada 3 kamera Dan juga lancer utamanya Dan juga dengan LED press Ada logo Wiko disini Wow Jadi pada saat kita megang Perancis HP-nya apa tuh Wiko Asal mana Perancis Jadi nih Apa Jelas banget ya Di bagian sini ya Bisa rata-rata smartphone Di sini Di sini ya Ini di sini guys Kayak siapa Apple Gerowok Oh iya betul Bagian bawahnya Sini ada port speaker Dan juga port USB Tuker kerasan Bagian kanan Tombol power Control volume Oke Bagian atasnya Ada port check audio Dan bagian kiri Disini harusnya Ada Google Asset Gitu Dan langsung aja Kita simpan nyalain ya Kira-kira Kayak gimana Ini by the way Belakangnya Polycarbonate Dan finishingnya tuh Nge-glossy gitu Jadi bener-bener Kalau bakal buat kacaan Pun bisa guys Tuh Tentap ya Oke Coba kita nyalain dulu ya Untuk si Wiko View 4 ini So Jadi dia tampil utama Daripada Wiko View 4 Cukup lebar ya guys Untuk bagian layar ini Sebesar 6,5 inch Dari layarnya tuh IPS Dan resolusinya Masih XG Plus Oke Jadi kalau kalian disini Untuk bagian kanan Kirinya terbilangnya Cukup tipis Bezelnya Coba kita masuk kemana ya Kesini kalian Nah Bezel kanan Kirinya cukup tipis Bagian atasnya ini Harusnya pakai Dule Drop Tapi ternyata Oke Dule Drop ya guys Dan Bagian bawahnya ini Terbilangnya cukup Tebal ya Tapi sih Sebenarnya masih oke-oke aja Harusnya nih guys Saatnya genggam Rasanya cukup oke nih guys Memang karena finishingnya itu Belum nge 3D Jadi kayak pipih gitu loh Rata aja Ya Dan disini ya Masih gitu tuh guys Belum nge 3D gitu Tapi tadi gue pandang-pandang Bagian belakangnya Ternyata Oke juga loh ya Untuk di harga 1,4 jutaan ya Tuh Oke Terus Kalau kita cek disini Untuk bagian UI-nya Weh ini Gue gak download game gue Gue pencet tadi apa ya Disini kalau belakangnya untuk bagian icon-iconnya Android stock banget Kita cek disini ya Untuk bagian settingnya Ada apa aja Coba kita lihat dulu untuk pengamanannya Disini Ada apa aja Ada pattern Ada pin Dan juga swipe Ya jadi belum melukapi dengan Sensor sidikyari Ataupun face unlock Terus kalau kita lihat lagi Disini ada apa lagi teman-teman Oke Ini dia Botphone Mana tuh Wih Sudah menggunakan Androidnya terbaru Belum sih Android 10 nih guys Tuh Untuk bagian RAM ini cukup lega guys 3GB Dan inter-monitor sebesar 64GB Coba kita lihat Sisanya tinggal berapa Yang udah kepake sekitar 13,75GB Sedangkan untuk Depasitas baterai ini Masuknya cukup besar banget Yaitu 5000mAh Gede ya bok Dan Klaimnya sih bisa tahan 3 hari Tapi tergantung Baik-baik ke penggunaan kalian ya Sedangkan untuk bagian CPU-nya Kita cek langsung ya Disini CPU ciri khas Daripada Kelas entry Dimana Loh kok P35 Setau gue sih Pakainya A25 ya guys Disini P35 ya Kedeteknya Hmm Oke Terus untuk bagian menu kameranya Sekalian aja nih guys Menu kamera disini Oke Ini untuk ngezoomnya guys Jadi kalau kita katan disini video sendiri, mampu perekam video hingga mana sih? weh, hingga 1080p ya guys, jadi harusnya sudah cukup oke untuk perekaman video ada mode foto biasa ada juga mode portrait beginian ya, jadi bisa kita atur tingkat blur-nya gitu, dan gak lupa adanya AI Beauty disini ini ada orangnya, gimana ceritanya? ya coba kita pakai selfie ya sekalian oke ada stiker ala-ala gitu guys, lucu banget oke guys jadi mungkin segitu aja untuk unboxing dan juga kesan pertama gue sama wiko view 4 ini, jadi gue ucapin selamat datang buat wiko ya, yang harusnya masuk ke Indonesia ya boh, karena kan hp-nya udah dibotong kesini ya, ya semoga aja bisa berjaya seperti brand-brand lain pada umumnya ya, dan ikut merapaikan pasar, ini kayaknya kelas entry ke medium gajanya yaudah, sekandar gue terima kasih telah menonton video jangan lupa videonya, jangan lupa juga subscribe juga channel-nya, dan saat ketemu lagi di video selanjutnya sekandar gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye-bye